Pohon Berbuah Aneh Fenomena pohon ini ada di tanah air. Pohon pisang dari desa Sembung, kecamatan Wedi, Klaten, memiliki jenis pisang berbeda dalam satu tandat. Tak heran bila pohon pisang ini menjadi tontonan warga Dukuh Gumong. Sehono, sang pemilik pohon pisang unik ini memiliki kebun pisang berisi berbagai jenis pisang, terutama pisang raja. Namun ada suatu fenomena unik dari salah satu pohon pisangnya. Ya, salah satu pohon pisang raja ini berbuah pisang dengan bentuk pendek pada bagian atasnya. Sedangkan pada bagian bawahnya, tumbuh jenis pisang tanduk berbentuk panjang. Pisang tanduk ini tersusun tak beraturan dengan warna kuning kehijau-hijauan. Sementara pisang raja tersusun dengan rapi dan berwarna hijau. Awalnya, Sehono tak terlalu memperhatikan jika salah satu pohon pisangnya berbuah aneh. Ia baru menyadari keberadaan pohon pisang unik ini pada saat ia hendak membersihkan daun-daun yang berguguran di kebunnya. Begitu berita pisang aneh ini menyebar, warga desa segera berdatangan. Bahkan warga dari desa tetangga sengaja datang hanya untuk melihat keunikan pohon ini. Sepintas tak ada yang aneh dengan pohon rambutan ini. Namun, dilihat dengan cermat, pada bagian atas sebuah pohon nanas bertengger di salah satu batang pohon rambutan lengkap dengan buahnya. Pohon unik ini berada di bojong sari Sawangan Depok. Sai, sang pemilik pohon, mengatakan bahwa kejadian unik ini berawal ketika sang pemilik tak sengaja menaruh pohon nanas yang sudah mati di atas pohon rambutan. Uniknya, setelah beberapa tahun berselang, pohon nanas yang sudah mati ini justru tumbuh subur dan menginduk di batang pohon rambutan. Uniknya lagi, jenis nanas yang tumbuh ini tergolong sebagai salah satu jenis nanas yang langka. Jerpaya adalah pohon jeruk berbuah pepaya. Warga Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Jember, Jawa Timur, digegarkan dengan pohon jeruk yang memiliki tiga buah menyerupai pepaya. Pohon ini tumbuh di sela-sela area tanaman jeruk milik warga. Jerpaya merupakan tanaman jenis keluarga Ruta Seae. Tanaman jeruk ini memiliki buah berbentuk pepaya. Isi buahnya merupakan perpaduan antara buah jeruk dan pepaya. Tetapi, jangan dibayangkan daging pepaya berwarna merah atau kuning. Karena buah daging jerpaya ini berwarna putih dengan rasa yang tentu berbeda dengan rasa pepaya. Jerpaya bisa berbuah sepanjang tahun dan memiliki banyak dahan dan ranting. Tinggi pohon ini berkisar antara 1 hingga 2 meter. Buah dari pohon ini sengaja tidak dipetik. Karena sejak bibit, pohon ini memiliki daun yang aneh. Tidak seperti buah jeruk pada umumnya hingga buahnya terus membesar. Setelah matang, buah ini kemudian dipetik dan dibelah untuk memastikan apakah di dalamnya jeruk atau pepaya. Ternyata dari bijinya buah ini menyerupai jeruk bali. Sementara daging di sisinya menyerupai pepaya. Baru pertama kali pohon jerpaya ini bisa tumbuh di jember dengan buah yang terus membesar. Fenomena berikutnya adalah fenomena pohon durian berbuah pisang. Pohon durian berbuah pisang ini berada di kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Pohon durian yang tumbuh di sekitar area pemakaman ini dianggap aneh oleh warga. Hal ini dikarenakan munculnya buah mirip pisang di antara rantingnya. Sontak, penemuan ini membuat warga sekitar penasaran dan berbondong-bondong menyaksikan fenomena janggal ini. Menurut sebagian warga, pohon aneh ini terjadi karena hasil persilangan tak sengaja antara pohon durian dengan pohon pisang. Perkiraan ini lantaran pohon durian ini dikelilingi oleh sebagian besar pohon pisang dengan jarak yang sangat berdekatan. Meski pohon durian memiliki buah yang tidak sewajarnya, warga diharapkan untuk tidak menganggap keanehan ini sebagai sesuatu yang mampu membawa keberkahan, terlebih sebagai pohon yang dikeramatkan. Terdapat beberapa sisir buah pisang di antara dahan pohon, namun tidak ada warga yang berani memetik ataupun memakan buah ini. Warga mengaku tidak berani memanjat untuk memetiknya. Pasalnya, selain tumbuh tidak jauh dari area pemakaman umum, warga menganggap buah pisang ini sangat tidak wajar karena berbuah di batang pohon durian. Fenomena ini akan membuat kita semakin terheran-heran. Apa jadinya jika pohon jambu alas atau yang lebih dikenal kelompok justru berbuah nangka? Di kota Kendal, Jawa Tengah, warga dukuh durian Jatirjo, desa Winongampel, digegerkan dengan penemuan pohon jambu berbuah nangka. Fenomena pohon aneh ini kini menjadi perhatian warga, tak hanya dari kendal, tapi juga dari luar kota. Mereka berbondong-bondong melihat pohon jambu alas unik ini. Pohon berukuran besar ini memiliki keunikan karena di bagian tengah dahan muncul ranting yang berbuah nangka. Pohon jambu alas berusia ratusan tahun ini konon pernah dikeramatkan sebagian orang untuk mencari wangsit. Dan warga meyakini kemunculan buah nangka dari tengah pohon sebagai fenomena unik. Saat diteliti, buah nangka ini asli, bukan sengaja dipasang orang untuk mencari perhatian. Pohon jambu alas atau kelompok ini berada di tanah milik perhutani KPH Kendal. Jika diamati lebih seksama, munculnya buah nangka ini berasal dari pohon nangka yang tumbuh di celah dahan yang membusuk. Ada kemungkinan biji buah nangka dibawa oleh hewan dan tumbuh di celah dahan pohon jambu alas berukuran besar ini. Selanjutnya adalah keberadaan pohon nangka berbuah pisang. Pohon berbuah aneh ini ditemukan di sebuah area pemakaman keramat di kecamatan Kosambi, Tangerang. Sebuah pohon nangka yang diakini telah berumur ratusan tahun ini, tiba-tiba saja mengejutkan warga setempat. Pada salah satu buah nangka dari pohon ini terbelah dua dan mengeluarkan buah pisang. Saking penasarannya, sang pemilik tanah Abdul Jabar memakan pisang ini untuk membuktikannya. Benar saja, rasanya memang seperti pisang. Sontak berita akan keberadaan pohon ini mengundang rasa penasaran warga untuk mendatanginya. Oleh warga sekitar, pohon ini diakini mengandung unsur magis dan memiliki hasiat-hasiat tertentu. Konon pohon nangka ini dikabarkan tumbuh di atas makam seorang pemuka agama. Warga sekitar percaya ulama besar ini tengah memberi pertanda kepada masyarakat. Pemirsa inilah fenomena pohon berbuah aneh versi on the spot.